Oke, halo teman-teman. Kembali lagi, kali ini kita membuat kitchen set bawah, yaitu kitchen set minimalis. Ini untuk frame-nya aja, ukurannya itu letter L, 2 meter 20, yang ini 1 meter 6. Nah, untuk setiap pintunya itu pakai engsel slow motion dari takut. Untuk relacinya juga, itu yang slow motion juga, dari takut juga. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, kita akan starting dari untuk pemotongan frame-framenya. Ini saya potong lebar 5 cm dan lebar 7 cm. Lanjut, kita potong sesuai dengan ukuran panjangnya. Pakai ini dia, Metro Slide, biar cepat. Oh iya teman-teman, saya menggunakan Cut List Optimizer untuk pola potongan pada plywood atau block min, agar lebih efisien dan tidak buang-buang bahan. Setelah itu, ditandain bagian-bagian mana saja yang sudah dipotong. Lanjut, kita scrub untuk frame bagian bawahnya. Kita tumpuk 2 yang 5 cm di atas dan 7 cm-nya di bawah. Gunanya nanti yang 7 cm untuk di scrub ke lantai pada saat pemasangan. Ini dia untuk frame bagian yang akan menutupi top table-nya. Saya gunakan pocket hole jig untuk di scrub miring ke frame satunya untuk membentuk 90 derajat kayak gini. Gunanya nanti yang akan menutupi top table-nya. Lanjut, kita pasang frame bagian depan tadi dengan frame yang menjorok ke bagian dalam kayak gini. Gunanya nanti yang menutupi top table-nya. 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 Lanjut kita buat untuk tiang vertikal atau sekat-sekat pintunya Dicowak dan potong dengan jigsaw Lalu kita pasang pada bagian framenya Terima kasih telah menonton Ini untuk bagian pertemuan sudut 90 derajatnya Saya buat seperti ini biar di sudut lebih kuat Karena penyangganya lebih lebar Dan bukaan pintu tidak mepet dengan frame yang satunya Terima kasih telah menonton Dan kita rapikan dengan trimmer baru kita pasang ke bagian framenya Terima kasih telah menonton Next kit HPL bagian frame HPLnya dipotong siku ya guys Baru ditempel jadi kelihatan bagus untuk pertemuan sudut framenya Setelah itu rapikan dengan trimmer dan biasanya saya amplas dulu biar gak tajam setelah di trimmer Nah ini dia untuk bagian frame yang satunya Dan ini untuk frame yang keduanya yang lebih panjang sama caranya dengan yang tadi Cuma bedanya di frame ini yang panjang ini kita buat kotakan atau box tempat drawer piring sendok dan bumbu Oke ini adalah proses membuatkan sekat atau box drawer piring sem价 oke guys ini dia box drawer rak piring dan bungunya nah frame nya akan kita pasang satukan dengan box tadi seperti ini dan kayak gini untuk pertemuan sudut framenya oke next kita rakit untuk drawer drawer nya ini untuk drawer piringnya saya bagi dua karena antara piring dan gelas supaya untuk tempat gelasnya bisa yang lebih tinggi-tinggi oh iya untuk ukuran drawer piringnya itu lebar 60 kedalamannya 55 dan tinggi 40 cm lebarnya saya bagi dua kurang lebih 28 cm lebar keduanya lanjut kita pasang keranjang bumbu dapur untuk ukuran drawer bumbunya ini 35 x 20 cm dan tingginya itu sekitar 56 cm lanjut kita pasang rel nya saya menggunakan rel citaco hardware yang soft close atau slow motion ketika kita tutup untuk drawer bumbu saya pakai yang ukuran 35 cm rel ini mampu menahan beban 25 kg saya belinya ini online ya saya sertakan juga kok pembeliannya di deskripsi atau kalian juga bisa cari langsung di toko-toko hardware yang sudah disupport oleh taco untuk jaringan-jaringan tokonya kalian juga bisa cek langsung di taco.co.id disana lengkap kok sesuai dengan daerah masing-masing langsung aja cuy ke webnya nah untuk dropper piringnya saya gunakan rel taco juga tapi panjangnya berbeda yaitu 55 cm Hai cara pasangnya kalian bisa buka dulu rel yang kecilnya kayak gini disana ada tuas kecil untuk melepasnya lalu kalian bisa langsung masukkan aja untuk pemasangannya mudah kok Oh ya rela C ini selain keren soft close udah full extension juga ya Jadi bukaan drawernya itu bisa menuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sama untuk drawer sendoknya yang paling atas itu saya gunakan rel yang panjangnya 55 cm setelah itu kita lanjut pasang rel di bagian boxnya setelah nah ini untuk pemasangan engsel pada pintunya saya menggunakan engsel sendok slow motion juga untuk lubang engselnya sendiri itu dibuat menggunakan malan-malan ya engsel ini bisa membuka bukaan sudut sampai 100 derajat dan udah slow motion setelah itu kita paskan dulu pintu dengan frame atasnya kalau sudah pas baru kita scrub engselnya ke bagian sekat atau tiang pintunya karena engselnya ini slow motion jadi kalau anak-anak nutup tiba-tiba biasanya gak langsung gitu nutupnya tapi slow aja dia mantep kan kita lanjut lagi untuk pemasangan pintu drawernya oke ya Oke ini kita pasang Untuk rak piringnya Bahannya itu stainless steel Ini kedalamannya itu 60 cm Untuk toleransi kabinet Bagian dalamnya itu minimal 51 cm Dan maksimal itu 60 cm Pegasnya itu Dibuat sebagai toleransi Untuk kabinet rentang Untuk ukuran tersebut Jadi kalau 52 cm 54 cm, 56 cm itu masih bisa Dalam box rak piring ini Sudah ada panduan kertas dari ukuran Setiap kabinetnya kok Jadi gak usah khawatir Saya pasang pada drawer piring ini sih Fit and proper test ya Bagus lah Dan bahannya juga udah Udah stainless steel Kenclong pokoknya Terima kasih telah menonton 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 Kita tempel HPL pada setiap pintu Dan rapikan lagi Dengan trimmer Dan diamples ya Biar gak tajem Karena seringkali saya Luka karena pinggir HPL Atau kalian bisa juga Tusir selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati